Terima kasih. Sebelum berlangsung ke acara selanjutnya, saya selaku pimpinan umum di Majalah Mata akan memperkenalkan tentang Majalah Mata. Bagi teman-teman yang belum pernah membaca atau belum pernah tahu atau mungkin tidak tahu tapi bagaimana cara mengakses membacanya, saya akan bantu untuk menjelaskannya. Jadi teman-teman bisa masuk di website-nya kami, fotograferindonesia.com Di situ kita punya program baru di Majalah Mata yaitu adalah Mata Akademi yang dimana ini adalah program yang kita khususkan untuk pelatihan menulis. Jadi kemarin waktu kita posting tentang publik perjalanan, publik perjalanan adalah publik baru di Majalah Mata. dan waktu kita posting ternyata banyak respon ke kami, ke redaksi maupun ke Instagram kami. Bahwasannya sebetulnya teman-teman itu punya foto-foto yang bagus dan menarik selama perjalanan dan mereka ingin sekali bagaimana foto-foto itu diceritakan. atau mereka ingin mengirim ke rubik perjalanan itu tapi tergendala oleh penulis. Jadi kadang mungkin motretnya enggak susah tapi menulisnya yang susah. Nah itu makanya kemarin kita berinisiatif dari Majalah Mata itu untuk membuat namanya itu adalah Mata Akademi. di mana di sini adalah kita akan membuat pelatihan bagaimana teman-teman fotografer itu untuk menulis. Dan di sesi yang pertama itu kita membuat workshop menulis dan ini akan kita laksanakan besok minggu. Jadi teman-teman yang ingin belajar menulis atau membuat caption atau membuat narasi pada sebuah foto bisa nanti bergantung di kami dan ini akan kita laksanakan pada hari minggu besok. Jadi ada dua session jadi minggu tanggal 27 dan minggu lagi Maret tanggal 7. Eh Maret berikutnya, tanggal 1. Di situ nanti akan di selaku menter ada penghargaan Rambe dan juga ada Kak Marissa. Kak Marissa ini adalah dulu timretnya Majalah City Link Linkers. Jadi nanti mungkin akan sangat membantu untuk bagaimana cara menulis sebuah kegiatan traveling atau kegiatan yang budaya yang bisa kita nanti selain foto juga akan kita bantu bagaimana menuliskan captionnya. Oke, Majalah Mata juga mempunyai versi cetak. Jadi kita mempunyai versi cetak teman-teman bisa membelinya di Tokopedia ataupun Shopee ya. Harganya cuma Rp75.000 atau kalau misalnya enggak pengen rekod bisa langsung hubungi ke kontak ini. Kontak ini ya. Kita masih tersedia di dalam 3 edisi. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang kok apa majalahnya kita sudah di edisi 13 ini karena memang untuk cetaknya kita mengagak-agak sedikit lambat karena memang kendala hal lain dan sebagainya. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa membantu bagaimana berkontribusi agar majalah ini terbesar aktif. dan di sini kita jual-jualan merchandise ini kaos kota-kota Indonesia dan ini adalah yang tadi saya bilang adalah lomba bagaimana kita akan memcet satar bersama-sama dalam tanggal yang sama tanggal cantik ini 22 bulan 2 2022 di jam yang sama dan di menit yang sama. dan di menit ini teman-teman tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih ya. Jadi ini pas pas di angka ini ya. Dan ini disini ada jurinya adalah Bang Arbaen dan nanti ada lagi Mas Munir. Pak Arbaen saya sedikit mengenalkan majalah mata. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah membaca majalah mata di sini di tab majalah itu ke teman-teman bisa klik dan disini kita ada ini seri terbaru 13 dan ini ada seri awal di mana di seri awal ini kita punya rubik sosok teman-teman nanti misalnya ingin lebih paham lagi atau lebih tahu tentang dari Pak Arbaen nanti bisa membaca di masalah mata ya dan ini free ini di majalah mata edisi 1 dan kita mempunyai rubik terbaru di majalah mata edisi 13 yaitu tentang saya lompati aja karena ini majalah kita itu tapi setiap bulan kontinu tiap bulan dan tiap bulan itu halamannya 130 halaman jadi teman-teman kalau ingin berkontribusi mengirim artikel boleh ke ke majalah mata ya jadi nanti boleh di apa di klik di jadi kita itu mempunyai rubik terbaru namanya di perjalanan yang yang dimana di rubik ini adalah kita menerima menerima kiriman artikel dan foto-foto dari teman-teman fotografer semuanya seluruh Indonesia yang bercerita tentang perjalanannya teman-teman jadi nanti bisa teman-teman menciptakan tentang apa yang bisa di dialami selama perjalanan dan bisa dihitung ke kami oke dan untuk edisi yang ke-14 yang kita sedang kita susun itu adalah temanya tentang fotografi alam liar di mana covernya depan ini adalah dari Pak Alan Pompos jadi teman-teman kalau yang yang mengembari fotografer dalamnya akan sangat tahu siapa Pak Alan mungkin itu saja dari saya untuk acara langsung saya serahkan ke Mas Pompi sebagai moderator di acara program tamu malam ini tunggu Mas Tonggi baik terima kasih Mas Andi untuk kesempatannya jadi saya moderator merangkap MC ya Mas Andi ya oke sebelum kita mulai tadi seperti singgung mungkin ada baiknya acara ini dibuka sama Pak Irwandi ya Mas Andi ya Pak Irwandi Pak Irwandi juga oke Mas Oskar juga sebagai ketua Sofia mungkin bisa memberikan ini sambutannya juga gitu ya mungkin Pak Irwandi sebagai perwakilan akademisi di fotografi dekan Fakultas Seni Media Rekam Isi Yogyakarta bisa menyampaikan kata sambutannya silahkan Pak Irwandi baik terima kasih Pak Pongki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam semuanya salam sejahtera untuk kita semua salam sehat yang saya hormati pimpinan pimpinan redaksi Mata Mas Andi berserta jajaran tim Mata juga guru-guru saya para senior Pak Darwis Triadi Bang Arbain ada Mas Ferry juga serta semua teman-teman yang mungkin tidak kelihatan di layar saya juga ketua Sofia Pak Oskar Samara Tungga selamat malam serta Kaprodi ataupun perwakilan program studi fotografi yang ada di Indonesia yaitu dari program studi fotografi isi YP Akarta isi Padang Panjang isi Denpasar isi Surakarta lalu ada Universitas Tersakti Universitas Pasundan Polimedia Kreatif gitu serta adik-adik mahasiswanya senang sekali malam ini kita bisa berkumpul di acara dosen tamu ini yang digagas oleh Majalah Mata bersama Sofia mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan ingin saya sampaikan betapa beruntungnya kita saya dan generasi muda saat ini dalam kondisi pandemi ini di satu sisi kita mendapat berkah berupa konektivitas melalui virtual gitu ya dan sosok yang malam ini hadir tentu luar biasa Pak Darwis Triadi yang ketika saya masih kuliah pun seperti adik-adik itu sudah menjadi idola si Indonesia gitu ya kita membaca Pak Darwis itu dulu pernah ingin menjadi pilot tetapi pernah menjadi pilot mungkin ya kalau tidak salah nanti dikoreksi Pak Darwis tetapi memilih fotografi sebagai jalur profesinya ini luar biasa ini juga Pak Darwis Triadi ini yakin dengan pilihannya itu sehingga kita bisa melihat sampai saat ini beliau masih eksis baik di dunia industri maupun di pendidikan gitu ya beliau juga memiliki sebuah sekolah fotografi begitu itu menunjukkan bahwa tampaknya fotografi memang jalan bagi Pak Darwis Triadi dan nanti pada hari ini saya kira kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang beliau alami selama ini dan wejangan-wejangan dari Pak Darwis ini saya kira sangat penting sedikit bocoran karena saya mungkin dibanding adik-adik duluan yang pernah membaca atau melihat karya-karya beliau beliau itu waktu saya mahasiswa itu tahun 98-an gitu ya belum lama beliau meneritkan sebuah buku yang berjudul Kembang Setaman wah itu buku fenomenal pada saat itu sampai sekarang dan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa gimana sih bikin foto seperti Pak Darwis itu yang sampai dikira digital pada saat itu karena memang saat itu hadirnya akhir 90-an sampai awal digital awal 2000-an dan disitu kita bisa melihat nanti bagaimana karakter yang kuat dari Pak Darwis ini dalam karya-karyanya apalagi ketika memotret manusia dan apalagi wanita gitu ini luar biasa dan penuh kita pelajari bersama-sama bagaimana mengendalikan cahaya dan mengendalikan diri gitu ya Pak Darwis mungkin ya sekilas ada ada sisi bakat disitu tetapi bakat tanpa diasah tanpa pencerapan tanpa penghayatan itu juga tidak banyak menolong sehingga mari kita belajar dari Pak Darwis perwakilan dari Akademisi kami mengucapkan terima kasih Pak Darwis atas kesediaannya malam ini juga salam sehat selalu salam sejahtera untuk Pak Darwis sekeluarga juga untuk kita semua saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada yang lain para mahasiswa teman-teman fotografer se-Indonesia selamat menyaksikan atau selamat mendapatkan ilmu dari Pak Darwis sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Irwan di atas kata sambutannya mungkin berikutnya Pak Arbein Rambi diberserahkan untuk memberikan apa ujungannya sebelum acara ini dimulai terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sesingkat kata bahwa kami mengajalah mata dan sekenap personal dari Putu Cover Indonesia berpikir bahwa dulu itu kalau namanya media fotografi isinya hanya pelaku industri sama pelaku kopi jarang masuk ke lingkungan akademisi ada beberapa akademisi masuk tetapi mungkin statusnya bukan sebagai akademisi tetapi sebagai pelaku seperti kopi dan sebagainya jadi di acara ini kami semua bergandengan dengan pihak akademisi dari pihak majalah kita sama-sama memahami fotografi secara lebih luas saling berbagi informasi dan sebagainya terutama lewat oleh tamu dari seperti Sofia ini harapan saya kami di majalah mata agar acara seperti ini bisa terus berlangsung sehingga semua pihak yang terlibat dalam fotografi Indonesia mendapatkan manfaatnya terima kasih selamat mendengarkan paparan dari Mas Darwis Terima kasih Mas Arwin atas kata sambutannya mungkin yang terakhir perwakilan dari Sofia Asosiasi Program Sedifotografi Indonesia Mas Ar Samaratungga dalam kegiatan ini tentunya kerjasama antara majalah mata atau MSI dengan Sofia waktu dan tempat dipersilatkan masukkan untuk kata sambutannya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semuanya salam sehat baik yang pertama terima kasih atas kesempatan ini kerjasama yang dilanjutkan majalah mata Mas Andi terima kasih Bang Erbain terima kasih dan juga senior kami Babi Darwis Triadi yang kemarin datang ke Juga cuma main panco jadi kopi Pak Bos dan juga ada senior juga Pak Ferry terima kasih telah hadir juga kepada para peserta semua baik dari fotografer seluruh Indonesia dan juga para mahasiswa di sini saya sebagai perwakilan dari Asosiasi Program Sedifotografi Indonesia di sini ada tujuh perguruan tinggi yang memiliki program studi fotografi yaitu isi Yogyakarta isi Surakarta isi Padang Panjang kemudian isi Denpasar ada juga Universitas Trisakti yang tempatnya Mas Pongki dan juga Polimedia Media Kreatif Jakarta mungkin itu ya ada kelewatan semoga pas jadi telah hadir semua di sini semoga para perwakilan dari mahasiswa yang yang mata kuliahnya relevan dengan kira-kira relevan dengan nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Darwis walaupun mungkin ya tidak hal-hal yang terkait dengan teknis tapi yang lebih berharga itu nanti pengalaman-pengalaman daripada Rwis Triadi selama ini berkecimpung di dunia fotografi itu yang penting bagaimana konsistensi yang telah diciptakan bagaimana bertahan dari analog ke digital dan sampai sekarang menjadi nama besar dimana selalu memberi inspirasi seperti yang saya ingat Pak Darwis tadi kepada para mahasiswa di mahasiswa fotografi di seluruh Indonesia nah kerjasama ini sangat-sangat penting bagi kami di perguruan tinggi karena apa? karena kami ingin sekali mempersingkat gap jadi kita ingin menemukan link and match ya antara teori-teori di dunia akademisi dengan hal-hal yang terjadi di lapangan jadi kami ingin juga mendapat masukan dari sini nanti dari setiap ada kesempatan sehingga kami dapat mengupdate kurikulum dapat mengupdate konten-konten mata kuliah dan seterusnya sehingga harapan kami mahasiswa juga bisa lebih update bisa lebih siap nanti untuk terjun di dunia fotografi profesional mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih banyak atas kesediaannya Pak Darwis tadi semoga ke depan kita masih bisa terus berdiskusi kami ingin tetap mendapatkan wejangan-wejangan dari Pak Darwis Tihadi dan juga Pak Ferry kami tunggu juga nanti di kesempatan berikutnya baik mungkin itu yang bisa kami sampaikan tidak berlama-lama supaya kita bisa langsung nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Darwis tadi baik terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Oskar atas kata sakitannya baik kalau begitu kita masuk ke inti acara tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan tadi sudah disinggung sama Pak Oskar nama saya Fungkiyadi Purtama saya dengan senang hati akan memandu dan menjadi moderator kegiatan malam ini saya masih dipercayai pada saat ini menjadi kepala program studi fotografi jadi kegiatan ini memang kegiatan rutin kita kerjasama dengan majalah mata atau MFV secara general oke sebagai awal pemikiran tema hari ini mungkin saya bisa singgung bahwa perkembangan kamera digital sekarang ini tentunya makin pesat dan apakah pemikiran berfotografi untuk bisa menghasilkan karya yang baik nah itu pertanyaan yang sering banget kalau mahasiswa baru atau yang suka foto baru itu ini pasti kameranya canggih nah ini di kesempatan ini Mas Darus akan membagi pengalaman ke kita tentang bagaimana sih berfotografi yang baik dengan perkembangan kamera digital saat ini dalam kegiatan kuliah terbuka kali ini asesiasi program studi fotografi berkerjasama dengan MFI atau Masyarakat Fotografi Indonesia khususnya Mata Fotografi Indonesia dan Mata Akademi menghadirkan yang saya bisa singgung atau saya bisa sebutkan bahwa sosok ikonik fotografer ya Mas Darus itu sosok ikonik fotografer Indonesia dan yang sebenarnya tidak perlu lagi saya perkenalkan karena pasti sudah pada kenal karya beliau latar belakang dan usaha beliau untuk memajukan fotografi Indonesia ini tadi singkat cerita ketika kami minta CV beliau dengan rendah hati Mas Darus bilang cukup diinfokan seorang fotografer seorang profesional fotografer aja gitu ya dan founder dari Darwish Tia Di School of Photography waduh soalnya kalau saya sebutkan CV-nya beliau mungkin bisa tiga hari tiga malam kita dalam acara ini jadi dengan singkatnya dengan rendah hatinya beliau mengatakan demikian jadi teman-teman yang hadir saat ini yang ingin mengetahui pembicara kita lebih banyak tentang profil beliau tadi Mas Andi sudah singgung ada di majalah mata edisi 1 nah silahkan di order tentang karya beliau dan mata beliau yang lebih detail mungkin banyak yang belum tahu kalau Mas Darwish ini juga pernah mengajar di program studi fotografi kami di Trisakti awal-awal sekali ya Mas Darwish ya jadi beliau itu sebelum saya join Trisakti itu Mas Darwish sudah jadi staff pengajar di Trisakti pada saat itu dan saya nggak ketemu karena saya juga belum bergabung gitu jadi mewakilkan Trisakti kami ucapkan terima kasih atas jasa Mas Darwish pada awal-awal pembundukan fotografi di Trisakti kali ini Mas Darwish akan membagi ilmu ke kita tentang pemikiran berfotografi dalam perkembangan kamera digital di industri gitu jadi bagi yang teman-teman ingin bertanya dalam pemaparan yang Mas Darwish bisa tulis di kolom chat yang tersedia semoga pertanyaan lain itu bisa terjawab pada saat ini pada sesi ini tanpa panjang lebar mungkin kami persilfakan Mas Darwish untuk memanfaatkan informasinya kita tepuk tangan secara virtual dulu untuk Mas Darwish silakan Mas Darwish terima kasih Mas Munggu sama-sama lama nggak ketemu ketemunya di online oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pemrakarsa Mas Andi saya diundang dan memang ini sebetulnya suatu kehormatan buat saya bahwa saya diundang di malam ini di acara ini dan sebetulnya sekali lagi yang saya mau ceritakan ini bukan sebuah teori ini adalah sebuah pengalaman yang saya alami jadi sebetulnya fotografi itu sangat menarik dan saya masuk ke dalam fotografi ini mungkin berbeda dengan yang lain karena terpaksa jadi saya keluar dari pilot jadi saya terpaksa nah pada saat itulah mungkin berbekal dari ilmu-ilmu pilot saya dimana banyak hal yang saya dapatkan pada saat saya menjadi pilot itu menjadi satu modal saya pada saat saya mau menjalanin profesi saya sebagai fotografer karena ternyata saya gak sadari bahwa seorang fotografer itu perlu ilmu komunikasi perlu leadership dan perlu intervenership saya berutu sekarang sedangkan dulu saya ngejalanin gitu saja karena modal-modal itulah nah sebetulnya kembali lagi ke masalah fotografi ada sebuah revolusi saya akan coba mulai dari hulu dulu supaya akhirnya nanti kita tahu bahwa fotografi itu ada sebuah revolusi dari analog ke digital dan kita tahu semua pada saat itu semua profesional fotografer galau dan tidak mempercayai adanya pergantian analog ke digital itu bisa menggantikan dan selalu bilang analog lebih bagus analog lebih bagus gitu dan saya juga mengalami kegaluan itu tapi saya sangat bersyukur pada saat saya masuk ke fotografi saya lebih banyak menggunakan nalar logika jadi saya bertanya sama diri saya bahwa selain modal saya yang non teknis secara teknis seperti apa yang saya harus lakukan karena saya melihat karena saya secara autodidak saya tidak bisa bertanya atau mencari input ilmu-ilmu fotografi di Indonesia pada saat itu jadi akhirnya saya bekerja keras sendiri untuk mencari tahu bahwa fotografi itu apa dan kita sudah tahu semua ya bahwa fotografi adalah cahaya tidak ada cahaya kita tidak bisa motret nah secara logika karena buat saya belajar fotografi terus menggunakan logika dan kita lebih menjalankan secara pragmatis bukan dogmatis supaya kita bisa lebih berkembang nah disini sebetulnya pada saat saya berpikir oke kenapa cahaya matahari akhirnya saya menjawab sendiri bahwa penemuan kamera pertama atau ditemukannya film pertama itu isunya rendah tidak ada isu tinggi gitu kalau sekarang isu sampai 128 isu mau bikin apa lagi gitu loh dulu kita motret cari asam 400 setengah mati mesti pergi keluar Indonesia Indonesia gitu nah itu sebetulnya masalah hal-hal yang kita alamin dulu gitu dan disitulah saya berpikir bahwa oke berarti dengan matahari matahari satu tidak ada dua matahari kalau matahari dua ya kita ada kiamat semua kan nah disitulah saya berpikir oke berarti patokan satu cahaya itu harus saya harus saya apa adopsi dan pada saat itu pun saya sempat membaca-baca padanya ada beberapa teknik ya teknik pencahayaan itu ada ada butterfly ada loop ada split ya yang menarik sebetulnya untuk saya disitu yang lainnya enggak justru Rembrandt saya melihat kenapa Rembrandt dimasukkan nah pada saat saya proses mencari pemahaman mengenai Rembrandt itu sendiri saya sempat ikut workshop di Jerman pada saat itu kebetulan ada yang ajak teman juga cari literatur ada beberapa jadi saya lakukan itu secara mencari-cari dari majalah fotografi zaman dulu juga ada nah pada saat itu begitu masuk ke dalam teknik Rembrandt saya melihat orang membuat teknik Rembrandt kenapa enggak pakai satu lampu saya sempat tanya kenapa si gurunya cuma bilang ya ini udah aturannya gitu jadi ada main light ada fill in ada back light saya berpikir gitu sampai akhirnya saya mencari tahu ke museum Rembrandt di Belanda saya cari di Amsterdam itu nekat aja duit ngepas saya kesana aja akhirnya saya cari tahu saya baca literaturnya kan disana komplit saya sampai dikasih tahu bahwa ada sebuah lukisan yang saya sangat mengarik ada orang tua dia pakai pakai baju kebesaran gitu di potret di atas di samping meja gitu saya begitu buka ternyata tempatnya ada disitu dia melukis di daerah sini di denak saya masih ingat sekitar 34 tahun yang lalu akhirnya saya dari Amsterdam ke denak saya cari tahu itu tempat dimana akhirnya ketemu dan setelah saya melihat gedungnya ternyata posisi yang dia lukis itu itu persis di pikir jendela karena kalau disana kan gedung jendela itu besar-besar dan kotak-kotak jadi matahari itu masuk dan begitu saya melihat kembali lukisannya karena sempat saya foto lukisannya itu begitu menarik jadi ada sinar dari sini terus membentuk segitiga saya berpikir kenapa di dalam fotografi itu selalu kalau kita bicara teknik Rembrandt selalu orang melakukan ada satu lampu dari depan dari pinggir dia bentuk kenapa enggak satu aja nah disitulah pada akhirnya saya mencari tahu bahwa posisi-posisi cahaya di dalam teknik lighting studio itu saya pelatiin cuma ada tiga ada showbox ada payung ada standar reflektor karena standar reflektor kalau besar jadi para atau jadi beauty beast itu dagang aja kayak Innova terus lagi naik lagi seperti itulah itu merek dagang itu yang urusan pabrik saya enggak mau tahu tapi prinsip dasar sifatnya sama akhirnya disitu saya berpikir bahwa teori fotografi saya harus betul-betul mencari tahu detail mengenai karakter makanya saya sebut lighting karakter jadi buat saya bangsa 3 point light teknik itu segala macam itu sebagai guidance saja dengan cara saya itu karena mungkin teman-teman lupa bahwa kita dulu motret ada yang disebut color meter sekarang udah enggak ada lagi karena semua udah ada di sistem kamera nah dulu setiap motret itu ada color meter kita tahu cahainya berapa Kelvinnya baru kita klik keluarlah itu filter yang kita harus gunakan makanya dulu untuk beli filter aja modelnya udah hampir 30 juta itu luar biasa jaman dulu tuh susah enggak motret kalau sekarang kan tinggal ganti enak nah disitulah saya pelajarin bahwa sifat-sifat matahari pagi agak siang masuk siang sekali agak sore masuk sore itu ternyata ada di prinsip-prinsip dasar lighting studio di asosierisnya masuk apa modifiernya kalau sekarang orang modifier saya ingatnya aksesoris jaman dulu orang ngomong aksesoris sekarang modifier nah itu cuma ada softbox payung dan standar reflektor dan disitu setelah saya coba cek kurang lebih berapa Kelvin yang masuk kurang lebih sama jadi softbox itu agak yellowish payung itu putih standar reflektor itu blueish ternyata mainnya itu di derajat Kelvin antara kalau payung di 5 ribu kalau softbox itu di bawah 5 ribu kalau udah kelamaan dipakai banyak rokok lebih ke bawah lagi kuning tapi standar kekuning nah disinilah akhirnya saya berpikir bahwa sistem lighting karakter itu perlu diterapkan kenapa karena dengan sistem lighting karakter itu kita tidak akan mencampur adukkan cahaya maksudnya aksesoris satu contoh satu contoh misalnya saya pernah saya pernah saya sebutkan saja ini supaya paham kawan-kawan semua dulu saya pernah di-hire atau sebagai ambasador film Kodak ya sekarang udah gak ada jadi saya sebutin Fuji saya pernah Kodak saya pernah pada saat saya diminta atau sebagai ambasador Kodak itu ada saya masih ingat film HC high contrast high contrast film itu di Indonesia tidak laku sama sekali tidak laku saya tanya kenapa gak laku akhirnya saya bilang oke saya akan road show ke semua studio gak ambil gak seluruh sabang-sabang memorongi tapi beberapa lah saya kira-kira ada lima sampai sepuluh studio begitu saya ngeliat caranya studio motret saya bilang kamu sampai botak juga gak bakal film ini laku karena sistem caranya mereka caranya mereka men-setting lampu itu gak tepat saya bilang karena bisa bayangkan untuk motet satu cross up dia pasang disini payung disini softbox disini kasih standar reflektor bisa bayangkan gak ada tiga warna di muka jadi itu kayak kesemek saya bilang mukanya cemong udah nah sedangkan film ada kontras jadi yang laku Fuji saya bilang karena Fuji itu emosinya tipis saya bukan orang lab ini logika saya saja ternyata ya bener makanya Fuji lebih laku di darah karena orang begitu ngeliat cemong kan wah elek putune elek kayak gitu kan putune kok cemong gitu padahal ya itu karena prinsip-prinsip dasar cahaya mereka gak ketahui padahal bisa bayangkan ada tiga karakter cahaya pagi siang dan sore itu masuk ke dalam satu muka wajah sedangkan wajah kan zaman dulu kita berpikir selalu skin tone kan kalau sekarang udah bukan skin tone mau kebiruan gak apa-apa yang penting skin complexionnya nah itulah sebetulnya pada saat itu saya bilang dengan cara apa Anda harus menjual ini khusus untuk profesional karena kalau disini gak laku kita ngajarin sampai jontong gak mungkin karena udah terbiasa saya bilang begitu bahkan misalnya mau jualan itu untuk ke polisi atau ke imigrasi wah itu kan cemong semua gak mungkin sedangkan kalau kita matret matret di imigrasi saja lampunya 3-4 biji waduh disentor ke muka kan nah itulah sebetulnya pada saat itulah saya selalu selalu memberikan input bahwa disini pentingnya seorang apa fotografer betul-betul dia harus paham mengenai lighting karakter nah kembali ke masalah tadi bahwa cahaya cuman satu berarti pada saat masuk ke studio kita harus berpikir bahwa setiap fotografer itu harus paham mahir dalam skill penggunaan satu lampu baik itu lampu menggunakan sawbox apa payung atau standard reflektor kita tinggal menggunakan sekarang kan banyak sekali modifier yang berubah-rubah ada payung ditutup sama apa kain jadi agak soft tapi itu prinsipnya sama jadi ada cuman tiga hal ada yang lembut ada yang agak keras dan keras sekali nah disini sebetulnya bahwa seorang fotografer mutlak karena kalau kita bicara mengenai fotografi sebetulnya yang kita lakukan pertama adalah portrait karena mungkin dalam sejarah penemuan foto-foto sejarah fotografi foto-foto gak pernah pasti orang pertama itu pasti yang dipoto orang jadi disitu betul-betul kenapa ada konsep Rembrandt lighting disitu karena memang menggantikan dari lukis ke foto itu itu betul-betul saya coba pelajarin makanya bahwa mutlak seorang fotografer bisa menggunakan lighting studio itu penting dan disini memang di dalam lighting studio itu saya bagi dua pertama adalah lighting portrait dimana semuanya kita harus mengacu pada single light karena kita harus konsisten dengan rembrandt yang kedua yang kedua adalah lighting commercial lighting commercial studio nah di dalam lighting commercial studio ada glamour ada beauty ada segala macam kita bisa menggunakan lebih dari satu lampu mau dua mau tiga mau empat silahkan tapi disini yang terpenting sebetulnya dari pengalaman saya jangan sekali-kali melakukan pemotretan lebih dari satu lampu itu kita membenturkan cahaya ke wajah karena buat saya prinsip dasar memotret model memotret orang itu membungkus membungkus wajah dengan cahaya bukan membenturkan nah pada saat kapan kita berbenturan pada saat kita melakukan posisi cahaya itu menyelang padahal di dalam studio setiap saat saya lihat lampu itu dari kiri dan kanan mungkin kalau menggunakan showbox gak terlalu kelihatan tapi tetap secara kontur wajah itu tidak terutama di garis vertikal wajah itu tidak ada liningnya karena dia berbenturan ya sesudah itu ya bisa di edit kalau kita bicara edit yaudah selesai ini urusan bicara mengenai teknik teknik lighting studio kan tapi saya tidak mau berpikir ke arah editing ya karena buat saya foto itu harus 85% itu harus jadi jadi disinilah sebetulnya harus ketelitian kita melakukan jadi sekali lagi memotret boleh menggunakan dua lampu tapi dengan catatan tidak tidak menyilang pertanyaannya kalau saya mau tret grup foto gak apa-apa kalau grup foto kan tidak menyilang begini semua kita mau pakai misalnya kita wah saya ini fotografer kaya lampunya banyak mau 10 boleh 10 tapi kan begitu rata jadinya yang tidak boleh ada membuat sebuah portret terutama single pose itu terjadi satu penyilangan apalagi di dalam penyilangan itu lampunya beda yang satu payung yang satu reflektor waduh itu ada dua karakter cahaya yang satu siang jam 1 yang satu jam 10 pagi yang satu putih yang satu bluis waduh silahkan itu yang gak boleh dilakukan jadi memang pertanyaannya jadi kenapa disediakan lampu payung aksesoris showbox payung dan stardar reflektor ya seperti hanya kita memotet pagi memotet siang atau sore jadi pilihan itu bisa kita bisa kita adopsi dengan aksesoris tadi itu nah disinilah sebetulnya bahwa secara teknis seorang fotografer itu harus betul-betul mutrat memahami mengenai lighting studio nah kembali pada lighting studio sistem sekarang saya masih banyak mendengar seperti ini kalau kita motret saya sudah jago menggunakan strobis jadi gak perlu saya latihan studio ngapain gak perlu lampu studio yang besar atau yang menggunakan modeling light seperti itu tidak tepat menurut saya kenapa menurut saya tidak tepat karena belajar mendeteksi jatuhnya cahaya ke wajah itu memerlukan modeling light pada saat model bergerak lampu dari sini liningnya seperti apa kalau kita lurus jadi tanpa modeling light kita hanya menggunakan strobis kita tidak bisa menemukan detail yang tepat kecuali kita ini dewa atau kita malekat saya gak mau itu pun tapi intinya adalah bahwa belajar di dalam studio lighting kita sebetulnya betul-betul melihat setiap jatuhnya cahaya ke wajah karena kita bicara potret nah disitulah kita akan paham bahwa pada saat kita menggunakan setiap modifier atau aksesoris di dalam cahaya kita bisa tahu bahwa oh ini agak lembut oh ini agak keras oh ini keras sekali dan disitulah kita juga bisa pelajarin bahwa kalau kita menggunakan cahaya keras bayangannya juga akan keras kalau kita menggunakan agak keras bayangannya juga agak keras kalau kita menggunakan lembut bayangannya juga lembut walaupun cahaya itu makin lembut bayangannya makin akan lebih lembut juga gradasinya ya gradasinya akan akan lebih lebih panjang saya gak akan bicara mengenai istilah yang detail misalnya kalau di dalam fotografi ada istilah latitude saya gak akan bicara tapi saya lebih bicara banyak dengan bahasa yang umum saja jadi gradasi itu penting sekali jadi kita menentukan gradasi di dalam di dalam portrait portrait lighting itu sangat penting itu pertama yang kedua adalah buat saya seorang fotografer portrait itu bisa mudah dinilai pada saat dia bisa memotret atau tidak itu dengan kita membaca dari bola mata begitu kita ngambil close up ada bola mata kita kelihatan terus kita lihat begitu banyak lampu berarti dia ini suatu sifat yang sangat lumrah seorang fotografer itu takut bayangan motif dari sini bayangan dari sini ada hajar lampu dari sini padahal lampu dari sini untuk menghilangkan dia dapat bayangan dari sini tergantung besar kecilnya powernya jadi berapa bayangan yang ada di dalam wajah padahal sangat sederhana ada yang disebut reflektor kalau kita kurangi kita kasih reflektor kalau merasa heart shadow-nya terlalu keras ya kita geser ada satu hal antisipasi yang bisa kita lakukan kalau kita mengurangi shadow kita kita coba lebih dekatkan cahaya atau sorry aksesoris atau modifier atau lampu flash itu terhadap model sedekat mungkin jadi misalnya kita memodret katakanlah close up segini bisa-bisa itu show box atau payung atau apapun itu bisa kita letakkan 10 cm gak apa-apa kalau kita memang perlu segini kenapa karena makin dekat cahaya ke dalam objek itu sebetulnya makin lembut kenapa masih makin lembut karena belum ada percepatan sebetulnya teori percepatan ini hanya logika saya karena logikanya kan kalau kita melihat di buser itu kalau ada polisi menembak residivis biasanya kalau residivis itu lari ke sawah ditembak pasti mati karena udah ada percepatan tapi begitu jarak setengah meter aja ditembak kakinya paling hanya pincang karena belum ada percepatan nah disinilah sebetulnya bahwa teori-teori dalam pencahayaan yang kita sering dengar kalau lampu jangan kalau terlalu dekat nanti keras lah apa istilahnya atau over atau apa ya sebetulnya kalau kita mendekatkan lampu ke objek secara otomatis misalnya jarak 2 meter dia pakai 2,8 ya kalau jarak 10 cm ya berarti dia akan memerlukan F yang lebih kecil lagi bisa 5,6 atau berapa kita gak tahu secara otomatis logikanya seperti itu nah disinilah sebetulnya banyak teori-teori di dalam di dalam pemahaman fotografi teknis itu kalau kita praktekkan itu kadang-kadang berbeda satu contoh saya dulu selalu diajarin bahwa kalau motret bikin sebuah portret itu harus menggunakan F8 atau 11 supaya tajam terus saya berpikir mungkin kalau saya pakai last format gak mungkin saya 11 saya harus 32 atau 45 karena formatnya tapi kalau saya menggunakan medium format misalnya ya saya bisa menggunakan di 8 atau 5,6 minimum tapi kalau saya menggunakan kamera yang kecil saya akan berusaha mungkin sebesar mungkin atau istilahnya wide open untuk apa supaya saya mendapatkan dimensi karena kita menggunakan F5,6 dan ini secara logika badannya dan 1,2 misalnya sama-sama tajam yang membedakan adalah jarak ketejaman tergantung dari posisi jarak kita motret sebetulnya nah disinilah sebetulnya banyak hal di dalam saya menjalani fotografi menggunakan teknik-teknik yang sudah ada itu pada akhirnya saya coba perbahalui sendiri dengan pemahaman logika seperti itu satu contoh lagi misalnya kayak istilah 3 point light misalnya berarti kan kalau 3 point light itu kita harus menggunakan 3 lampu untuk melakukan misalnya efek rembrandt padahal menggunakan satu lampu aja bisa dengan reflektor atau kalau misalnya nggak punya reflektor ya bisa digunakan sebetulnya karena prinsip dasar saya adalah rembrandt menggunakan satu lampu mungkin yang satu lampu jangan ke direct kita bombs kemana yang penting bisa membuat itu sebagai pengganti reflektor tapi tidak direct walaupun istilahnya fill in tapi tetap itu memantulkan di bola mata itu yang harus dijaga sebetulnya karena buat saya sebuah portret itu sangat menarik kalau di bola mata itu cuma hanya satu titik makanya pada perjalanan cahaya saya yang lakukan pada akhirnya saya berpikir gimana saya bisa membuat satu lampu tapi sorry saya bisa memotret banyak lampu tapi satu arah akhirnya saya ketemu ring flash itu tadi karena dengan ring flash itulah saya bisa menggunakan enam lampu boleh kalau kebanyakan duit 12 lampu kalau tidak punya duit jadi tidak cukup jadi tergantung kemampuan nah jadi buat saya ring flash itu adalah sebuah perjalanan sebuah journey saya dari proses-proses saya saya menjalankan explore di dalam lighting studio sampai pada akhirnya saya menemukan buat saya ring flash itu ya sudah terbaik tidak ada lagi saya coba compare dengan lampu segala macam saya coba showbox tambah gini ternyata ring flash itu lebih baik kenapa karena bayangan tidak ada pas di belakang walaupun ada tetap tapi di belakang kita tidak clean jadinya dan saya mendapatkan kalau saya istilahkan karena posisinya di sini bukan tepat di sini saya mendapatkan sebutnya splatteran splatteran dari beberapa lampu jadi itulah yang efek lembutnya karena buat saya memotret itu sudutnya harus tepat kan jadi kalau kita memotret sudutnya tidak tepat ini ring flash sudutnya tidak tepat dia tidak akan crispy menurut saya jadi saya kebetulan menemukan teori itu saya masih ingat pada saat pilot dulu pada saat saya mau landing itu kan ada runway lampuran itu kalau lampuran itu tidak terang nyorot saya berarti angle saya tidak pas angle of attack istilahnya makanya kalau kita melihat pesawat mau landing kalau yang megang kopilot itu selalu angle-nya tidak pas kan jadi dipukul sama kaptennya turun lagi salah lagi jadi karena saya ngalamin juga jadi sebetulnya justru dari sudut sudut attack itulah yang membuat bahwa flash tube karena flash tube itu kan ada sudut yang mengarah ke depan sepletarannya ke kiri ke kanan nah disitulah sebetulnya keunggulan daripada flash adalah di flash tube gitu dan ini ya ini ring flash yang saya sudah ada apa saya buat ini foto tahun 2000an kalau gak salah saya buat ring flash itu tahun 95 kalau gak salah dan sampai sekarang masih ada ke teman saya gak bisa komersilkan karena gak bakat dagang jadi ya pakai sendiri kalau ada teman mau dibuatin jadi seperti itu ya saya rasa mungkin intro saya segitu ya saya akan bahas lagi monggo mas silahkan baik terima kasih pembaharannya mas Darwis ini banyak sekali note yang memang apa bermanfaat buat kita semua dan tadi saya dengar memang istilah-istilah mas Darwis itu di mahasiswa kita juga masih kita pakai apalagi istilah aksesoris itu kita masih pakai mas iya masih old school kali kita ya jadi masih aksesoris sekarang apa istilahnya modifier ya kalau istilahnya oke baik jika ada teman-teman yang mau ditanya dipersilahkan di chat room atau gimana mas Andi mau open mic aja atau di chat room sih belum ada pertanyaan oke gimana ada teman-teman silahkan kalau ada yang bertanya mumpung ada mas Darwis apalagi ini mahasiswa-mahasiswa kapan lagi kita bisa berbicara langsung walaupun melalui zoom ya apa yang dihadapin ketika perkuliahan atau mungkin ketika kerja buat teman-teman profesional dan praktisi juga dipersilahkan kalau ada yang mau ditanya mungkin kalau gak bisa saya akan melanjutkan lagi iya mungkin sambil menunggu bisa dilanjutkan dulu tadi mas jadi saya akan lanjutkan coba ya jadi kembali ke masalah masalah lighting itu sendiri gitu bahwa saya sangat bersyukur pada saat saya dulu belajar fotografi pertama memang saya betul-betul menekankan pada pemahaman bahwa saya harus paham mengenai lighting jadi saya saya riset saya menganalisa semua lighting dari lulus sampai hilir saya betul-betul pahami dan ternyata pada saat di era digital sekarang itu tidak mempengaruhi dulu sebentar yang saya sebutkan tadi saya galo karena ya saya belum saya teknologi memang gak melek tapi setelah saya pahami terus ternyata itu cuma perubahan sistem aja analog ke digital itu dari dari film ke memory card sudah gitu ternyata semuanya tetap sama gitu nah disinilah sebetulnya bahwa pada saat kita menjalani di era digital ini sebetulnya pemahaman atau cara berpikir kita juga harus digital gitu nah contohnya seperti apa contohnya kita harus sederhanakan bahwa sekarang motret itu harus zero accident kenapa ya karena cekrek tau salahnya dimana fotografi kan gelap diterangin terang digelapin dengan sistem yang segitiga exposure tadi sesederhana itu sebetulnya nah disinilah sebetulnya bahwa pada saat kita menjalani di era digital ini pemikiran mengenai fotografi itu sendiri kita harus berpikir sangat simple karena semua kamera itu sudah betul-betul hal-hal yang terkait dengan proses pembuatan visual itu ada gampang sekali nah disini tinggal yang harus kita tidak boleh lupakan adalah ekstensi fotografi itu sendiri yang mengenai lighting pada akhirnya karena disinilah kita belajar berkarakter makanya saya sebut lighting karakter bahwa seorang fotografer itu mutlak dia harus punya karakter pertama adalah karakter dari fotografi itu yang kedua adalah karakter dari si fotografer itu sendiri nah disini saya cukup banyak belajar di dalam proses bagaimana saya akan tetap menjalani fotografi ini sampai saya selesai di dunia jadi gak ada pension istilahnya apa yang harus saya jalankan saya punya harus punya komitmen dari komitmen itu ada tiga hal yang saya harus jalanin saya harus punya spirit saya harus punya motivasi saya harus punya mentaliti apa itu spirit saya akan coba setback tahun 1998 teman-teman semua fotografer setahun kita tidak bekerja karena Indonesia kan lagi peralian waktu itu sebetulnya disitulah kita dilatih mental kita banyak teman-teman saya yang mau berhenti jadi di rumah saya ini hanya sebuah cerita aja supaya untuk adik-adik semuanya bahwa spirit itu penting itu di rumah saya itu yang namanya penitipan kamera dan lighting itu di belakang satu pavilion itu penuh mungkin kalau saya jual udah saya kaya raya tapi karena saya ditipuin ada yang udah ke Bali ada yang ke Australia ada yang ada yang mau jualan roti segala macam tapi ada satu hal yang setiap saya kedatangan teman dia nitip terus dia mau berhenti saya tanya sama dia kamu sudah mau terlihat berapa lama dia terang ada lima tahun ada sepuluh tahun dari sepuluh tahun itu kamu dapet apa ya ya ini dia ngaku ya saya bisa beli mobil bisa nikah bisa punya anak bisa nyakolahin bisa punya rumah ada punya rumah terus saya bilang sama kawan saya itu gila kamu sekian puluh tahun dihidupin sama fotografi hanya dengan kejadian gini yang bukan hanya kamu saya bilang semuanya kita ngalamin gini kok kamu mau langsung tinggal kan terus nanti ditanya profesi kamu apa bingung masa itu kamar tampak kan gak mungkin itulah spirit menurut saya dan pada saat itu saya kan mau bercerita supaya dia itu punya spirit pada saat itu untuk setahun saya juga gak bekerja apa yang saya lakukan saya menjual tiga lukisan saya untuk hidup hampir satu tahun karena pada saat dulu saya senang lukisan kebetulan dolar naik meledak nah itulah spirit apalagi di kita sekarang ini juga ngalamin pandemi di dalam pandemi ini kalau kita gak punya spirit saya selalu bilang sama temen banyak yang ngeluh waduh yang penting kamu bisa makan tapi diharap dulu aja jangan bergerak karena kalau bergerak kita perlu makan banyak saya istilahkan itu aja nah yang kedua adalah motivasi apa itu motivasi kalau dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun kita tidak punya motivasi ini kita begitu saja boring nah kita perlu memotivasi diri kita agar supaya kita terus punya spirit dan yang berikutnya adalah mental itu mental sangat penting untuk seorang fotografer buat saya karena sangat manusiawilah fotografer itu pada saat banyak order sombong begitu gak ada order kebanyakan jinyir iri ngomongin orang itu yang gak boleh dilakukan karena mendewasakan diri kita dengan cara apa ya melatih mental kita makanya buat saya bahwa tiga hal itu sangat penting karena selain itu fotografer itu juga harus punya pemikiran masa depan bukan masa lalu atau masa sekarang masa lalu cerita ke orang-orang misalnya saya dulu ordernya begini ya dulu udah selesai gak bisa omongin atau sekarang saya lagi mengerjikin yaudah sekarang besok ngapain ke depannya ngapain karena buat saya fotografi itu harapan sedangkan harapan ada di depan makanya itu yang terus saya develop makanya kadang-kadang ya katakanlah saya sudah hampir 43 tahun difotografi mungkin semangat saya seperti kayak umur 18 tahun eh 15 lah 18 udah itu yang gak boleh hilang dan inilah yang menarik sebetulnya karena buat saya saya banyak sekali teman dan sahabat dari berbagai profesi lawyer segala macam gitu kalau dilihat dari materinya ya saya mungkin gak ada apa-apanya tapi dari spiritnya kita harus punya karena fotografi itu kita lagi bokeh apa ya tetap bisa motret ya kan jangan motret motret kodok motret orang kalau kodok gak bisa terima kasih kodok tapi motret orang dikasih fotonya terima kasih itulah spirit gitu jadi buat ade-ade itu sangat penting oke silahkan mungkin makasih mas ini udah ada pertanyaan di kolom chatroom dari pertama dari Sugeng Haryanto apakah penampakan pada bayangan pada fotografi itu penting gitu mas jadi apakah bayangan itu penting maksudnya kayak gitu tadi di fotografi ya makasih sebetulnya bayangan itu bisa penting bisa enggak kalau kita bayangan itu kita kelola kita akan menarik karena kebanyakan yang yang padaannya mengganggu adalah sebuah bayangan yang enggak diundang contohnya kita lagi motret pakai pakai flash yang pakai hot shoe ya terus kita miringin vertikalin flash disini berarti dia pasir ke bayangan kesana sedangkan bayangan dari flash portable ya apa kalau saya silahkan flash kodok itu kan nyebarnya enggak enak tapi kalau kita menggunakan satu aksesoris spot nembak kesana apalagi sekarang banyak apa yang model spot baru itu menarik saja jadi yang paling penting sebutannya apa kita enggak usah terlalu enggak usah terlalu takut dengan bayangan tapi kita harus bisa mengelola bayangan itu sendiri karena sebetulnya sebuah portrait itu juga adanya high contrast bagus low contrast juga bagus flat juga bagus tapi prinsip dasar membungkus cahaya itu penting karena kalau saya istilahkan kalau saya menggunakan ring light itu sebetulnya flat itu istilahnya karena enggak ada bayangan semangat bayangannya ada di belakang tapi tetap ada dimensinya kenapa karena wajah itu terbungkus jadi yang harus dilakukan adalah kita jangan sekali-kali memantulkan cahaya itu ke wajah ini ada satu hal mengenai sikap mumpung saya ingat pas saya melihat foto ini ada ada satu hal yang menarik di Indonesia katakanlah kita ini selalu berpikir bahwa fotografi adalah sebuah karya seni atau art kita selalu bicara art tapi kalau saya memajang foto seperti ini ada yang satu yang agak terbuka dikit lagi komennya selalu macam-macam apa-apanya ini lah segala pulgar segala macam tapi yang melihat foto ini bisa 10 kali lipat tapi begitu saya panjang yang foto biasa saja dan buat saya ini adalah lighting konsepnya menarik komentarnya sedikit nah disinilah sebetulnya bahwa seorang fotografer atau katakanlah kita memang senang dipotografi apresiasi terhadap fotografi kita harus betul-betul belajar melihat dengan jernih jadi karena kalau kita hanya melihat sebuah subjeknya saja padanya yang terlihat itu tadi komentar mengenai ke fisiknya seperti itu ini ada dua pertanyaan saya gabung jadi satu aja karena mirip-mirip dari M. Rifki sama Agung masalah angle gimana menentukan angle ketika foto melihat yang bagus seperti ini untuk karakter model yang ini jadi Rifki sama Agung ini ingin tahu bagaimana cara memperbaiki angle ketika berfoto silahkan terima kasih seperti di dalam di dalam pemotretan kita memotret orang kita memotret model sebetulnya kita harus membiasakan diri bukan hanya angle tapi ada komposisi dan yang paling penting adalah ada ekspresi dan disini sebetulnya kita harus yang mengeksplore sendiri karena kalau tanpa kita mengeksplore contohnya seperti ini model saya foto dari frontal dari kiri dari kanan tapi begitu saya melihat ada satu keunikan dari dia pakai topi dia pakai topi seperti ini terus saya melihat shoulder-nya dia dengan posisi mata dia kalau saya tarik menggunakan wide open itu matanya akan muncul karena saya rata-rata kalau melihat begini kalau bisa 1,2 saya lakukan menggunakan 1,2 kalau enggak bisa 1,4 jadi kalau saya menggunakan flash ini kan saya menggunakan flash ini selalu saya gunakan ND filter supaya kalau flash itu kebesaran bisa terkurangin dengan adanya ND filter saya biasanya pakai ND4 atau ND8 tergantung power daripada karena ini pakai power pack jadi minimum paling kecil aja kadang-kadang masuk di jarak 20 cm itu wah bisa 8 atau 5,6 gitu dengan asas 100 atau 64 jadi kembali lagi ke masalah angle kita harus explore karena setiap orang setiap model itu akan berbeda kasusnya dan kita harus explore dari kiri dari kanan nah disitulah sebetulnya secara komprehensif pada saat kita setelah kita bicara mengenai teknis itu sendiri karena udah jangan ngomongin teknis baru kita berkomunikasi berkomunikasi apa mau kita bagaimana caranya mendirect model karena seorang model fotografer dia harus juga bisa mendirect ya itulah hal-hal yang terpenting pada saat kalau teknis sudah tidak terlalu penting lagi gitu dan keinginan keinginan itu dan ada satu hal yang sebetulnya boleh dilakukan adalah jangan pernah kalau kita mau memotret itu selalu ngambil satu contoh sebagai konsep misalnya kita ngeliat foto si A atau fotografer A digunting dia taruh saya mau memotret seperti ini karena model itu sama model yang kita foto itu belum tentu sama berbeda angle-nya akan berbeda ekspresinya akan berbeda mood-nya akan berbeda outfit-nya juga akan berbeda semuanya berbeda disitulah sebetulnya yang menarik bahwa buat saya setiap saya motret siapapun yang baru saya seperti menemukan perjalanan yang baru katakanlah misalnya saya motret si A model A sudah saya foto wah menarik terus nanti kira-kira sudah berapa bulan setahun atau dua tahun saya ketemu motret lagi seperti sesuatu yang baru juga karena saya mencari dan dia sudah berubah nah inilah menarik sebetulnya karena selain momentum ini yang harus kita cari adalah bagaimana momentum ini kita dapatkan kita capture berdasarkan interaksi kita berdua ini yang menarik oke oke baik makasih semoga terjawab ya Rifki sama Mas Agung ini dari Hanif Ilma saya punya tuh Mas jangan khawatir itu Bible-nya kita dulu kata Mas Mas Irwandi itu udah menjadi buku panduan kita fotografer 90-an betul baik makasih ini dari Hanif Ilma mau nanya untuk melangkap foto yang tajam itu gimana sih kiat-kiatnya mas dan apakah equipment itu berpengaruh gak dalam menghasilkan foto yang tajam oke terima kasih saya akan coba menjawab jadi sebetulnya begini equipment itu memang perlu tapi tidak mutlak karena kalau kita sudah bicara equipment berarti kita tuntutan seorang profesional ya dituntut dia harus punya punya lensa begini ya tapi sebetulnya tanpa kita menggunakan sesuatu hal yang yang seperti seorang profesional juga kita bukan berarti tidak bisa menghasilkan foto yang baik karena saya kalau melihat foto-foto saya dulu yang baru saya belajar saya melihat oh ini kok bagus juga menurut saya masih ada kejujuran di situ banyak jujurnya saya gitu pada saat saya belajar karena ketidaktahuan tapi sentuhan-sentuhan yang vibrasinya itu masih masuk nah ini sebetulnya harus dikejar kalau masalah kita tajam atau enggak itu kan masalah sangat ini ya apa teknis ya jadi misalnya kita motret misalnya ya kalau kita menggunakan lensa yang prime atau lensa yang mahal pada saat kondisi-kondisi yang betul-betul apa memerlukan satu ketepatan itu mumpuni biasanya misalnya di tempat gelap nah kalau kita pakai lensa itu kan bisa pakai wide open atau kalau kameranya yang agak baru isonya bisa ditinggikan gitu ya kalau kita pakai kamera misalnya 20 tahun yang lalu kita beli atau 15 tahun sekarang mungkin menggunakan ASA 400 atau ISO 400 yaudah wah udah udah noise kemana-mana kalau sekarang mungkin di 6.400 12.000 tapi buat saya itu bukan poin utama karena saya selalu bilang kalau kamu masih takut noise nanti 5 tahun lagi ke depan kamu ngomong noise pasti sebelah kamu ngomong fotografer oh ini orang jadul karena noise itu teknologi dia lama-lama akan hilang yang paling penting intuisi seorang fotografer pada saat saya memotret saya harus dapat foto ini dalam kondisi apapun ya misalnya lah kata karena udah mepet kita cuma ada 6.400 F nya cuma 5.6 karena bukan pakai prime lens ya kita cari apalah caranya supaya hand height kita tuh bagus karena misalnya speed kita cuma 1 per 10 ya tahan nafas dengan cara itu lah walaupun isu udah ditinggikan tapi yang paling penting adalah bahwa foto itu bukan masalah mas bukan apa tapi kita bisa meng-capture momentum yang tepat itu loh buat saya ya oke 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 makasih semoga ini yang terjawab ya ini dari Kais Ilham maaf kalau salah baca ya dia nanya tentang karakter model nih mas bagaimana caranya sih bisa mengenal karakter model dengan cepat itu dalam pemotretan itu ada kiat-kiatnya enggak mas silahkan mungkin saya tadi sudah sempat singgung ya bahwa perjalanan saya di fotografi itu agak berbeda karena saya dulu lebih banyak belajar mengenai non-teknisnya satu contoh saya selalu berpikir dulu ya kenapa seorang dokter ini kok laris gitu sedangkan dokter ini sepi saya dua-duanya masuk iseng aja pengen tahu begitu saya masuk ke dokter yang ini ya alasan aja saya dulu alasannya sakit kepala apa-apa lah gitu ya saya ngeliat caranya dia ngetreat pasien caranya dia berkomunikasi asik jadi pada saat dia suntik saya sebelum disuntik saya udah ngerasa sembuh sih asik benar ini orang tapi begitu saya ngeliat apa namanya dokter yang satu lagi waduh saya ngeliat ini dokter nyebelin banget pada saat ngobrol sama saya dia gak ngeliat dia cuma ngeliat apa sih namanya resepnya ya umur berapa ini berapa sakit apa kamu dalam hati saya saya udah datang kesini bayar dia diajak ngomong aja kagak ngeliat jadi udah sebetulnya secara apa ya psikologi saya udah bete aja ngeliat dia nah di dalam fotografi ini juga gitu pada saat kita ketemu model katakanlah model itu asimetris atau apa itu nomor dua kita coba bisa berkomunikasi dulu kita ngobrol yang asik dulu ada satu pantangan ya di dalam seorang fotografer bahwa pada saat komunikasi itu tuh cuma nyeritain diri kita wah gue dulu gitu itu udah gak lucu lagi kita justru lebih banyak tanya dia oh kamu dimana sekolahnya dimana apanya dimana kalau perlu tanya bintangnya apalah siohnya apa ya nanti ngawur-ngawur tapi buat sebuah komunikasi yang menarik nah pada saat itulah kita belajar sebetulnya belajar sebetulnya setiap orang tuh bisa secepat contohnya kayak gini lah kalau kita naksir cewek atau cowok cowok naksir cewek atau cewek naksir cowok pertama kali ketemu kan dia pasti ngeliat wajahnya cara ngomongnya segala macem disitu sebetulnya kita udah bisa belajarin oh dari sini dia keren dari sini keren nah pada saat kita notret itulah kita harus terapkan sebetulnya ilmu komunikasi itu gampang sekali gitu ya gak perlu kita harus belajar secara serius tapi buat semuanya tuh menjadi santai memang itu hal-hal yang menjembatani kita sebuah proses dimana pada saat dia udah nyaman bukan model aja gayanya seperti kayak moda seperti itu dan sekali lagi pada saat kita motret moda jangan pernah kita menceritakan diri kita ya itu pertama kedua adalah jangan pernah berpikir konsep kecuali iklan makanya kalau kita berpikir wah saya mau buat konsep apa misalnya konsep perawat waduh kita mesti cari baju perawat dulu masa ini ribet kan belum tentu si modelnya itu dikasih baju perawat lucu atau misalnya saya mau gaya konsep gotik begitu modelnya ketemu ya kalau gotik kan harus pakaian gotik dia harus pakaian high heels tapi ternyata pas datang dengan segala orang macam modelnya cuma 150 cm cuma untuk hobi doang mana bisa dibuat seperti itu jadi memang hal-hal itu yang memang harus kita kita coba lakukan karena model itu profesi tapi bukan model pun dia kan bisa melakukan itu seperti kayak model karena karena dasarnya setiap orang itu punya sens untuk bergaya cuma ada yang malu ada yang enggak kita yang membuka itu membuka itu semua seperti itu dan yang berikutnya adalah menurut saya jangan pernah meniru meniru pose menyuruh meniru pose lu pose-nya kayak gini wah itu jangan misalnya saya mau lihat Pak Jokowi Pak Jokowi gaya-nya kayak Obama dong diusir saya langsung bahasa saat itu tapi kita harus mempelajari Pak Jokowi ini karakternya apa gaya-nya apa rilek-nya seperti apa baru kita eksplor disitu oke ini nyambung nih Mas ini dari Zahran tadi udah menentukan karakter modelnya nih sekarang si Zahran nanya ketika udah menentukan karakter itu bagaimana Mas Darus menentukan lighting karakternya jadi apakah apa aksesoris atau tadi istilahnya modifier apa yang menurut Mas Darus itu oh ini cocok nih dengan karakter yang tadi ya makasih oke ya sebetulnya setiap lighting ya karakter lighting baik itu menggunakan yang hard light soft light itu semua sebutnya sama disini sebetulnya yang harus kita kita pahami yang harus kita mau menentukan dan kita pahami adalah pada saat kita melihat apa melihat model ini dan dia sudah berpakaian ini yang harus kita pikirkan adalah saya mau melakukan satu eksekusi lighting lighting seperti apa misalnya contohnya karena kalau kita menggunakan pakai hard light berarti cahaya itu akan menyempit ya secara logika berarti kalau kita pakai background misalnya perlu tenang nggak bisa perlu penambahan lampu lagi untuk tembak ke background dan akan terjadi misalnya satu shadow yang keras nah kalau misalnya yang kita foto mukanya bulat misalnya nah mungkin itu bisa supaya shadow-nya keras akhirnya pipinya yang tembam itu nggak terlalu kelihatan ya dan berikutnya adalah bahwa pada saat kita menentukan kita sudah menemukan itu sebaiknya bukan hanya itu saja yang kita lakukan dengan aksesoris lampu itu saja tapi kita coba dengan karakter yang lainnya misalnya katakanlah oh dari kita menggunakan hard light kita cobalah yang soft light tapi saya pengen supaya dia nggak terlalu kelihatan bone structure-nya ya karena cheekbone-nya itu terlalu tebal posisinya dari mana bisa dilakukan misalnya dari samping dari samping ke belakang dengan posisi angle karena kan begini memotret itu ada dua hal kalau di dalam studio kalau di outdoor kita kan model yang kita bergerak karena matahari nggak bisa kita gerakan suruh suruh mintain matahari kualat itu jadi model yang bergerak tapi kalau di dalam studio itu dua-dua bisa kita gerakan model kita gerakan lampu juga kita bisa gerakan jadi dua-dua bisa bergerak nah disitulah kita mencari bagaimana sampai posisi itu tetepat model bergerak sini lampu ke sana misalnya model ke sini lampu pindah ke sini seperti itu ada satu hal mungkin saya mau ingat bahwa dulu saya beruntung sekali pada saat saya ngambil lighting ada satu satu fotografer yang ngasih kursus anatomi body lighting dan saya dulu ngambil balet ya tapi balet yang nyut ya nah disitulah saya belajar belajar menggerakan apa bagaimana si model itu karena kalau motret sorry saya akan ngomong kalau motret telanjang itu sudah bagus pakai baju pakai baju lebih gampang jadi memang belajar motret model itu lebih bagus seperti kayak ngelukis aja kalau belajar lukis kan biasanya lukis nyut dulu baru dibajuin foto juga ternyata begitu jadi anatomi itu betul-betul kita bisa dapatkan dengan posisi lighting seperti ini misalnya lighting jadi dengan kesalahan melakukan posisi body shape-nya terlihat seperti ini posisi lighting-nya pasti akan tidak bagus nah itu yang kita latih nah dengan cara begitu itulah padanya kita muncul karakter kita atau yang disebut lighting karakter walaupun misalnya ada yang mirip seperti itu tapi setidak setiap fotografer itu meletakkan posisi pada jarak yang sama gak mungkin karena setiap sentimeter jarak itu akan berbeda misalnya kita taruh satu meter ya menggunakan sobok terus kita pindah menjadi 40 cm itu berbeda dimensinya akan berbeda gradasinya itu akan berbeda belum kalau kita menggunakan aksesoris kita menggunakan sobok apa atau strip light itu juga akan beda karena sistem pantulannya juga akan berbeda bahkan payung payung aja makin kecil makin besar itu akan berbeda juga karena makin besar dia makin lembut belum payung itu silver atau putih itu juga berbeda lagi jadi memang sebetulnya teknik pemahaman lighting itu sebetulnya sederhana yang sulit adalah memahami setiap karakter cahaya yang ada nah dengan cara kita terus mengeksplore kita akan tahu makanya saya selalu ada istilah belajar fotografi itu belajar cahaya jadi kita belajar melihat mencoba dan merasakan jadi kita harus masuk ke titik titik rasa kalau sudah titik rasa yaudah gak usah kita melihat secara detailnya kita udah ngerasain oh ini pasti agak kurang crispy nanti atau posisinya salah atau seperti itulah oke oke silahkan oke saya nyari buat tombol mute kemana yang hilang ini nyambung nih mas jadi saya agak random pertanyaannya mampu gak sesuai dengan orang apa urutan pertanyaan karena temanya tadi mas harus berbicara tentang nude dan body figure nah ini ada Arif Arif B kalau gak salah maaf ya kalau salah ini dia nanya bagaimana mas kalau merubah mindset orang awam untuk foto-foto seperti itu tanda kurung dia kayak foto nude atau kayak foto seksi bahwa ini apa bukan bukan suatu sebuah pornografi lah mungkin seperti itu kali ya Arif disini mungkin ada dua hal yang saya mau bahas ya mindset si penonton yang melihat atau mindset yang akan difoto kalau mindset terhadap yang akan kita foto sebetulnya secara langsung kita bisa bicara bahwa eh dia mau melakukan itu pun sebetulnya dia sudah mempunyai satu keyakinan tapi pasti biasanya kembali kepada masalah opini orang nah disinilah saya selalu membuat bahwa kalau kita bicara mengenai art atau kaitannya dengan art fotografi orang membuat sebuah karya art itu yang terpenting adalah secara teknis dia harus kuasai ke pertama dan kedua adalah bagaimana dia menyambungkan antara sebuah imajinasi dia masuk ke visual yang kaitannya dengan kenyamanan kenyamanan yang melakukan jadi sebetulnya kalau saya bilang kita bisa melihat itu porno atau tidak sebetulnya secara sadar secara apa ya kita sebetulnya menyadari bahwa oh ini porno satu contoh ya saya pernah dulu diminta apa sebagai narasumber untuk undang-undang pornografi di DPR saya ngasih lihat foto semua saya print ya foto kedokteran foto penthouse ya penthouse foto saya sendiri terus sama foto-foto ini apa seperti kayak untuk kamasutra segala macam buku-buku itu saya apa saya repro saya cetak dan ternyata semua orang berpikir pada saya itu ya buat kita itu serono itu apa namanya porno lah tapi begitu dia melihat foto kedokteran dibilang ini walaupun teranjang istilahnya porno tapi kok tidak menaikkan sahwat yang berikutnya foto penthouse ini foto seksi porno menaikkan sahwat begitu saya lihat foto saya dia bilang ini seksi tapi tidak terlalu menaikkan sahwat tidak terlalu dia bilang itu terus satu lagi foto yang kamasutra atau apa saya lupa sudah pulang tahun yang lalu dan begitu saya kasih lihat itu ya ini seksi juga porno juga tapi tidak tidak mengandung sahwat nah disini kan sebetulnya kembali ke masalah bagaimana orang cara orang berpikir sedangkan tugas kita sebagai fotografer kita harus melakukan karena enggak ada satu fotografer pun kalau dia memang fotografer yang tidak pengen buat fotonya secara art tapi kadang yang terjadi adalah menjadi vulgar kenapa karena nafsunya jalan duluan belum-belum open your legs suruh buka kaki udah repot udah begitu jadi saya kadang-kadang setiap saya eksplor foto begitu misalnya saya ketemu model selalu tidak saya suruh pun dia akan membuka kaki dia terus saya suruh lipat balik kamu lipat kenapa dengan kamu melipat kaki kamu tuh akan kelihatan lebih seksi saya selalu bilang gitu dan ternyata dengan dengan apa gaya bahasa tubuh dia yang kita coba bisa 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 direct sedikit selebihnya dia yang yang bergerak itu pada akhirnya juga menurut saya yang gak terlalu porno juga tergantung kalau memang pikiran kita wah saya mau pengen buat ini foto telanjang supaya ya menelanjangin lah ya sudah gak ada masalah kalau gitu ya karena buat saya yang namanya foto porno atau enggak itu hak masing-masing dan memang dalam sejarah kehidupan aja porno itu memang memang diperlukan dan manusia memang selalu cenderung ke sana gitu jadi buat saya sih jadi bukan hal yang ini lagi tapi yang paling penting bahwa menjalankan pemikiran terhadap apa opini yang paling penting adalah kita harus selalu berpikiran positif kita gak usah memikir wah nanti opini orang kayak begini kalau kita menjalankannya secara konsisten dengan dengan apa dengan tahapan yang tepat ya karena kalau contoh foto inilah misalnya ya ini dengan misalnya kalau saya ini hanya terang benderang saja tidak ada dimensi yang masuk mungkin foto ini akan berbeda tapi dengan cara pandang wajah model ini saya arahkan ke sana saya mau apa saya coba meng-capture wajah shape-nya yang tepat karena wajah ekspresi itu terkait dengan lekukan dari body shape-nya nah disinilah yang perlu memang kita cermati saya rasa itu baik terima kasih ya memang ini dilema antara seni dan politik politik di negara kita dan seni yang memang universal ini kita harus beradaptasi terhadap peraturan yang ada dan tadi masih di sekitar norma dan intensi kita itu membuat karya itu seperti apa yang harus kita tanggung jawab dan sebetulnya semua lagi juga senang kalau dikatakan jujur makanya cuman kita ini sulit untuk berbicara secara jujur karena antara mulut tapi itu bukan tugas kita betul mas kita berkarya aja lah oke makasih mas darwis ini ada pertanyaan lagi masalah editing si Patli Sofian dia menanya kalau mas darwis itu oh dia belokan mas om katanya kalau om darwis melakukan editing itu dalam proses fotografi itu sejauh mana apa mungkin ada kiat-kiatnya atau ada pakemnya oh saya harus pakai ini ini harus pakai ini atau saya nggak pernah pakai ini silahkan mas darwis ini sekalian saya mau bercerita aja bahwa saya nggak bisa ngedit jujur aja saya bilang jadi saya itu saya nggak pertama begini saya selalu anti mainstream jadi saya tuh nggak pernah menggunakan raw saya selalu gpeg saya kan menggunakan raw pada saat foto saya itu mau dimanipulasi mau digital imaging contohnya misalnya saya mau motret katakanlah sebuah foto nanti fotonya itu mau diseng dengan dengan bendera dengan apa udah saya pakai dan buat saya habis motret itu itu udah buat bukan saya angkut foto saya karena itu udah kerja ini karena saya memang ada orang digital artist disini ya yang ini dan buat saya dengan adanya media sosial begini saya menggunakan setiap file saya secara gpeg dan nanti biasanya yang saya lakukan paling saya di ya apa sih snapshot itu saya dibilang jadi anak saya kan cuman kalau mau di color ke bw gampang terus nanti ngilangin jerawat tinggal di heal kayak gitu tapi secara keseluruhan saya nggak bisa sampai sekarang saya belajar juga nggak bisa jadi ini saya udah saya kunci soalnya jadi bebel gitu loh jadi udah diajarin juga nggak bisa jadi buat saya yaudahlah makanya kadang-kadang kalau nggak terlalu susah saya lebih baik begitu saya memotret nanti black and white yaudah saya di black and white aja paling nanti di kontrasnya ada tapi secara umum kalau saya suruh menggunakan apalagi ada yang tanya mas pakai lightroom atau waduh saya di darkroom aja enak di darkroom mas Erbain ketala kalau darkroom punya punya cerita apa tuh dibocorin baik-baik oke ini dari Agus Wira dia nanya masalah ini sih masih menghilangkan bayangan di background padahal dia udah memakai 3 lighting ini kok bayangannya selalu mengganggu gitu oke dia menggunakan 3 lighting posisinya gak dikasih tau ya disitu enggak gak dikasih tau saya coba ini ya saya coba balas jadi begini sebetulnya pada prinsipnya setiap cahaya itu menghasilkan bayangan jadi kalau penanya ya mas yang penanya ini suatu saat motret orang ya apalagi malam tiba-tiba gak ada bayangan lari mas itu kuntilanak pas yang dipoto pasti kuntilanak karena gak ada bayangan jadi bayangan itulah yang harus dikelola jadi bayangan itu ada tiga macam bayangan yang lembut bayangan yang agak keras dan banyak bayangan yang keras jadi kalau kita pakai cahaya keras berarti ini satu contoh misalnya ini ada bayangannya keras karena dari samping saya menggunakan lampu tapi karena saya dari samping kanan bayangannya ada di kiri dan yang di kiri saya gak ambil jadi selalu gak ada bayangan itu sebetulnya nah seperti itu jadi setiap bayangan itu menghasilkan setiap lampu menghasilkan bayangan bayangannya ada yang kalau kita pakai sobok pasti agak lembut pakai tayung pasti agak keras kalau standard reflektor atau pisau atau taro atau apalagi setelahnya itu namanya parabolik itu pasti keras nah disini sebetulnya yang kita harus antisipasiin bayangan itu itu kan harus ada bidang yang membayangi kalau kita motret di lapangan sepak bola gede ya gak ada bayangannya kecuali ada tembok di dekatnya nah disini yang sebetulnya harus diantisipasiin adalah kalau kita mengurangi bayangan itu kelihatan dari frame kita objek dimajukan aja dijauhkan misalnya ya nah kalau ini kan langsung ya ini langsung karena ini ini pakai spot jadi bayangan itu setajam dengan orangnya gitu jadi kalau misalnya kita gak mau kita mundurkan atau jauhkan ke background misalnya dari satu meter masih kelihatan masukin dua meter nah disitulah baru kita dan buat saya rasanya tiga lampu gak perlu juga sih karena main light itu kan satu matahari juga satu jadi kita pakai main light yang tepat satu saja satu karena jangan pernah berpikir gini mas lampu saya lampu saya kecil jadi gak bisa membuat F yang yang apa yang F nya angkanya besar lah maksudnya F nya yang kecil lah sebetulnya memotret sekali lagi memotret portrait itu juga gak perlu F yang kecil F 11 8 gak perlu dengan 2,8 atau 5,6 maksimum udah saya motret kayak misalnya contohnya dari Pak Jokowi itu itu saya pakai 2,8 itu rata-rata saya kadang-kadang menggunakan ND untuk meredius cahaya yang karena saya pakai power pack cukup gede itu kenapa saya lakukan itu agar supaya ada dimensi nah pada saat kita mengendalikan bayangan tadilah kita harus berpikir bahwa sudut itu mempengaruhi jadi kalau misalnya ada lampu orang disini kita dari sini berarti bayangan disini kalau kita kesini bayangannya di background kalau background kena ya kita harus mundurkan lagi sesederhana itu sebetulnya jadi mengolah eksplorasi cahaya kita sebetulnya ah itu yang saya bilang tadi bahwa belajar lighting itu yang harus ada modeling lightnya tapi kalau kita pakai strobis gimana kita bisa tahu bayangan akan terjadi setelah jadi baru kebingungan pasang posisi taruh sini masih juga kelihatan tapi kalau dengan modeling light kita kan tahu oh segini masih kelihatan oh enggak kelihatan baru kita jadi memang mutlak jadi jangan jangan salah bahwa kita sudah wah saya motor light pakai strobis juga bagus iya bagus enggak apa-apa tapi begitu kita ngalamin seperti itu wajah tapi kalau kita sudah mahir menggunakan studio lighting yang ada modeling lightnya kita belajar mengenai posisi-posisi kita belajar mengenai jarak intensitas seperti itu pakai strobis wah udah kayak merem juga sudah jadi seperti itu karena basic kalau buat saya studio lighting ada modeling itu kayak kalau di musik klasik begitu kita tahu musik klasik kita mau main jazz mau main apa sangat mudah seperti itu oke oke makasih mas dari sini berarti menjawab pertanyaannya juga buat Indra Kusuma sama Fahmin kalau enggak salah ya menanyakan tentang strobis itu jadi memang sangat mudah mempelajari karakter lighting itu dengan lampu yang ada ini modeling lighting ya mas jadi bisa bisa tahu jatuhnya kemana baik makasih nah ini ada pertanyaan yang challenging kayaknya buat Mas Darus dari Pauline Dion cara menggunakan internal flash jadi flash yang di kamera yang maksimum itu untuk menghasilkan sebuah portrait itu ada kiatnya enggak selama ini kan tadi ngomongin strobis ngomongin studio tapi dia built-in flash betul built-in flash sebetulnya dulu saya berangkat juga dari motret pakai kamera gitu cuman dulu enggak bukan built-in flash jadi lampu kecil lah tapi tetep posenya bentuknya kecil lah apa namanya yang dulu namanya tuh opos yang udah enggak ada sekarang mereknya yang 18 GN-nya tuh itu juga seperti kayak built-in flash yang sekarang sebetulnya begini kalau kita bicara mengenai built-in flash yang enggak bisa di bons kan ada kamera yang bisa di bons ya yang enggak bisa berarti direct tapi sebagai catatan bahwa built-in flash itu dibuat untuk darurat darurat dengan catatan bahwa apa itu darurat artinya kapasitas atau kemampuan built-in flash itu adalah tidak besar paling antara 12 gain number jadi oke kalau apa itu gain number gain number itu sebetulnya apa jarak jarak dibagi nanti keluarnya segitu ya jadi gain number tapi itu kita enggak usah kita singgung tapi artinya begini setiap built-in flash itu kalau kita masukkan ke dalam auto keluarnya di jarak kira-kira 3 meter itu enggak lebih dari 5,6 dari pengalaman saya mau di asa berapa saja terutama biasanya kalau kita apa namanya kita untuk dokumentasi ya rata-rata untuk dokumentasi nah disinilah sebetulnya ada satu formula yang saya sudah dapat karena dulu juga saya banyak melakukan pemotretan dokumentasi jadi saya enggak perlu bawa plus-plus yang gede match ya dulu match saya baru ingat itu saya enggak pernah bawa lampu yang besar tapi lampu yang kecil nah disitu dulu saya saya gunakan ISO film yang 400 nah sekarang kita tinggal sharekan di kamera kita 400 tapi buat saya untuk lebih amannya kita bisa masukkan di dengan kondisi kita taruh di 5,6 dengan kecepatan 1 per 30 dengan catatan tidak ada pergerakan orang kalau orang lari di dalam ruangan ya pasti agak blur pasti harus seperti tinggi dengan 1 per 30 itu pasti akan bisa menghasilkan foto yang bagus selain itu kita mendapatkan ambient juga karena dengan ISO 1000 dengan komposisi 5,6 dan 30 selama di belakang itu ada lampu-lampu lampu-lampu pijar lampu-lampu gantung itu pasti masih muncul jadi ambientnya masuk karena kalau kita menggunakan synchro speed yang 125 belakang pasti akan gelap jadi enggak menarik ya seperti contoh ini aja tapi ini kan saya menggunakan portable flash menggunakan yang ada baterai flash menggunakan baterai flash dan ya saya menggunakan kecepatan ini sampai 1 per 5 ini kalau enggak salah 1 per 5 karena kalau 1 per 10 belakangnya gelap karena di coonspring itu menjadi sebuah catatan setiap fotografer untuk melakukan pemotoran di sana karena gelap sekali sedangkan kita pengen suasana itu muncul sedangkan kalau kita menggunakan ISO tinggi dengan akibat biasanya kita akan mengalami satu gradasi yang enggak menarik dan biasanya saya lebih cenderung menggunakan ISO 100 saya pakai 1,2 1,2 dan kecepatan saya bisa 1 per 10 1 per 5 ini rasanya di sekitar situ dengan 1,2 1 per 10 saya pakai ISO 64 itu saya bisa dapatkan di sana tapi masalahnya adalah si model enggak bisa bergerak ada pergerakan dan kebetul yang seharusnya dilakukan adalah di posisi model jangan ada posisi ambient yang masuk karena kalau ambient pasti bergerak karena kerekam jadi di posisi model ini sangat gelap karena tidak ada lampu baru yang menyinari adalah flash seperti itu jadi sekali lagi buat yang tadi menanyakan built-in flash serasa menggunakan built-in flash kita bisa melihat seperti ini jadi belakangnya itu cukup apa namanya ada ambientnya nah cuman kalau built-in flash itu kan sinarnya mecah sedangkan ini kan enggak saya pakai saya pakai apa oktagonal ini yang pakai pakai ini jadi enggak nyebar kemana-mana oktagonal yang ada jaring-jaringnya ada luporsnya ada kotak-kotaknya jerujinya seperti itu oke saya rasa mudah-mudahan bisa dimengerti ya makasih ini juga tadi menjawab pertanyaannya Fahruddin Faiz tentang mixed lighting oh enggak Zulfikar Rahman ya tentang mixed lighting yang benar tadi sekilas juga mas Darus cerita bagaimana menghasilkan foto ini dengan menggunakan lampu ambient dan lampu flashnya moga-moga juga bisa dipahamin yang barusan mas Darus ceritakan dengan teknik mixed lightingnya oke eh silahkan ada tambahan sedikit silahkan mixed lighting itu ada di indoor ada yang outdoor outdoor pun juga ada yang trik ada yang sudah apa soft ya misalnya kita motret di outdoor jam 5 dengan di outdoor jam 12 siang misalnya itu akan berbeda kalau kita sebut mixed light karena begitu kita di siang hari kalau kita menggunakan flash catatannya flashnya harus keras harus powernya gede lah ya jadi bisa katakanlah karena kan untuk di luar itu dengan trik yang terang beneran kalau mau mix light yang mau kita lakukan adalah meredupkan awan ya membuat lebih dramatis karena kalau nggak meredupkan awan ngapain pakai flash sudah aja langsung kan jadi dengan cara ya kita harus membesarkan makanya disitu ada filter CPL kalau CPL kan cuma block 2 stop tapi lebih efektif kita menggunakan ND filter karena ND filter itu sifatnya kan netral jadi kita tinggal mau tapi jangan yang 400 ND wah buyar itu udah gelap semuanya nggak bisa biasanya di di ND 4 8 atau di 16 lah masih oke itu bisa drop kira-kira 34 stop kecepatan dimaksimumkan katakanlah ada ini 250 misalnya kan maksimum simprospeed baru kita gunakan power gede tapi di era sekarang begitu banyak high speed flash yang mudah kita dapat jadi kalau dengan high speed flash yaudah kita nggak usah pakai ND kita pakai speed berapa ribu 8 ribu dengan F yang penting powernya masih gede karena begitu masuk high speed flash itu powernya akan berkurang trik-trik karena ngejar recycling ya seperti itu jadi tinggal sangat mudah lah sekarang nih apa zaman sekarang kan palu nggak ada apa yang lu mau pasti ada aja aset sampah aja ada masalahnya sebetulnya pemahaman mengenai latihan itu tadi tapi kalau misalnya kita udah sore ya kita harus main speed rendahkan speednya supaya tersinkronis dengan suasana baru kita flash tapi kalau di dalam ruangan ya kita sejauh mana ruangan itu mempunyai ambien yang cukup terang atau nggak problemnya yang saya sebutkan tadi di kunstring itu sangat menantang karena gelap sekali kita pakai 1 per 15 1,2 ISO 100 gelap udah nggak bisa belakang sana jadi kadang-kadang saya selalu bilang model karena saya nggak suka pakai tripod jadi saya lalu saya bilang modelnya jangan bergerak stay kira-kira 1 detik still sidetrack udah baru sampai kalau nggak waduh koyang semua gitu baik mas ini waktu tinggal 5 menit lagi mungkin saya akan ada 2 pertanyaan yang agak kekinian nih mas Darwis yang pertama bagaimana pendapatnya mas Darwis tentang penggunaan CGI untuk foto karena kayaknya sih di industri advertising sekarang ini banyak sekali ya mas ya nggak pure foto tapi dia kombin sama CGI dan yang kedua dari Eko Haryanto masih agak kekinian nih pertanyaannya yaitu gimana sih kiat-kiat membuat foto cerita atau foto story dan caption yang menarik wah caption yang menarik berarti kan ngomongin sosmed ini mas jadi mungkin sebagai ini influencer mas Darwis ada kiat-kiatnya nggak gitu foto dengan caption itu seperti apa mungkin 2 pertanyaan itu oke kalau kita bicara mengenai dunia advertising itu memang saya menurut saya sah-sah aja walaupun sebetulnya kalau kita pilih secara mendasar bahwa itu bukan karya fotografi secara utuh kita harus kita sadari bahwa makanya sekali lagi dengan segala hormat saya 15 tahun yang lalu saya sudah keluar dari dunia advertising kayaknya 15 ya 10 tahun sekarang 21 ya 10 tahun yang lalu kenapa sudah sudah boring saya melihat ya karena prosesnya sudah nggak seperti kayak dulu lagi jadi yang berperan itu sebuah director bukan jadi fotografer itu hampir tidak ini kalaupun dengan segala rumah sekali lagi kita bisa bekerja sama dengan agensi makanya kedepannya agensi itu pasti akan habis karena banyak sekali kreatifotik yang menurut saya tapi sebagai fotografer kita nggak usah patah semangat karena bisnis fotografer itu luar biasa lah luar biasa itu akan berkembang terus saya sangat yakin apalagi dengan ekonomi yang ini tapi kembali ke masalah tadi masih kalau kita tanyakan mengenai si G.A.T.D bahwa bahwasannya perkembangan dunia advertising yang selalu menggunakan saya katakan manipulasi itu pada akhirnya sah-sah saja ya kita sudah tidak bisa dipungkiri karena itu memang sudah perkembangannya karena sejak katakanlah kita ngambil ke belakang lagi sejak digital imaging itu muncul itu kan ide-ide pemahaman mengenai konsep-konsep fotografi iklan itu sudah mulai berkembang misalnya orang sambil minum kopi terbang ke angkasa yang menerit angkasannya gimana seperti itu tapi sebagai seorang fotografer ya kembali lagi ke masalah era digital kita jangan lupa mempelajari lighting fotografi secara tepat karena esensi yang sebenarnya spirit yang sebenarnya itu ada di lighting saya mau bercerita ini bahwa kenapa saya sampai detik ini masih punya spirit karena saya selalu explore di dalam pemahaman apa lighting apalagi sekarang dengan keluar produk baru dengan aksesoris ini apalagi kedepannya ini yang disebut continuous light itu akan berkembang itu sudah saya ramalkan 10 tahun yang lalu sama temen saya yang masukin lampu saya bilang luar semua mempersiapkan bahwa lampu itu akan berubah terhadap continuous kenapa karena dari dulu kan ada yang namanya aduh bukan LED sebelumnya yang laku dari neon itu kan fluorescent fluorescent itu masukkan yang saya sudah bilang ini pasti akan ada ini dan ternyata benar nah disini sebetulnya yang harus kita lihat adalah bahwa pemahaman sebuah lighting secara komprehensif karena ke depannya jelas bahwa flash itu tetap ada dan itu perlu kita pahami antara flash dengan continuous pasti berbeda yang kedua adalah bahwa flash itu akan makin kecil powernya portable compact segala macam power pack saya sudah gak laku pertanyaannya kenapa orang sudah mulai tertarik dengan dimensi dimensi dan itu masuk ke rana video bergerak cenderung saya melihat ini sederhana saja sekarang keluar-keluar prime lens dengan 1,2 1,4 0,95 kan gila itu dalam digital lens digital optic lens kan luar biasa jadi tapi pada saat kita paham benar kesana ini lebih enak akan lebih enak tapi prinsip risiko cahaya ini tidak tidak boleh kita lupakan seperti itu oke yang terakhir apa mas ini foto story mas bagaimana untuk foto story yang baik dengan caption ini mungkin ada hubungan dengan sosmed mungkin oke saya sebetulnya minta izin ke mas Arbain saya gak ekspert tapi saya akan coba ngomong secara logika secara nalar bahwa jangan sekali-kali kita memotret membuat konsep dulu bingung nanti karena jujur saya katakan setiap foto yang ada konsepnya apa sih foto dulu yang dibuat setelah itu oh baru dia tulis makanya belajar nulis ke mas Arbain sama mbak Marisa itu cocok kemarin jadi disini sebetulnya yang terpenting adalah pada saat kita memotret jangan pernah berkonsep karena buat saya konsep itu untuk iklan motret kecap konsepnya apa udah jelas jual parfum ya udah jelas ini untuk level apa fotonya seperti apa tapi begitu kita mau berangkat mau hunting mau apa yang harus kita lakukan adalah sebuah konsep bagaimana kita menjalani flow itu secara nyaman caranya ya kita bisa berkomunikasi segala macam karena paling enak sebetulnya motret yang tidak terbayangkan misalnya saya diajak kemana ke pasar mana begitu masuk asik banget tapi kalau kita sudah cek dulu kesana habis itu gue kesini hari berikutnya belum tentu sama cuman yang terjadi kadang-kadang kita sudah pernah kesana begitu lima tahun lagi pasarnya udah kebakar kayak di Solo itu nah itulah seperti itu jadi buat foto dulu baru baru caption itu belakangan tapi paling enggak pada saat kita memotret sebelum kita capture visual di depan kita kita juga harus bisa ngebayangkan dulu oh ini asik nih nanti untuk ini A baru boleh tapi kita ngeliat dulu belum nulis dulu oh ini kira-kira seperti ini dengan membiasakan gitu saya rasa nanti itu pasti akan tersinchronize secara mudah sih baik terima kasih Mas Darwish saya mohon-mohon buat teman-teman yang sudah bertanya di chatroom ya mungkin nanti bisa langsung ke IG-nya Mas Darwish ditanyakan karena waktu kita memang sangat terbatas ini hari ini sangat ngeri nih apa yang Mas Darwish paparkan tadi tuh banyak sekali yang menjadi poin bahkan saya pun juga apa sangat terkaget-kaget ternyata wah di industri ini menurut pandangan Mas Darwish tuh ternyata shiftingnya perubahan itu sangat-sangat besar gitu nah ini ada beberapa poin yang saya catat yang sangat berguna buat teman-teman disini pertama sebagai fotografer itu harus bisa komunikasi leadership dan sebagai entrepreneurship jadi bukan hanya bisa foto aja tapi gimana kita mengkomunikasikan kita sebagai leader dalam membuat satu karya dan bagaimana kita menjadi seorang businessman atau entrepreneurship terus tadi beberapa kali Mas Darwish menekankan bahwa spirit ya semangat kita sebagai fotografer tuh di dalam fotografi tuh harus tetap dipertahankan karena ini merupakan pelatihan mental ya Mas Darwish karena zaman tuh selalu berubah kita gak tahu kedepannya nanti ada tren apa dan kita sebagai fotografer tuh semangat di dalam fotografinya tuh harus tetap dipertahankan yang ketiga fotografi tuh menurut Mas Darwish adalah pemikiran masa depan jadi fotografi tuh bukan ngomongin yang lalu-lalu bukan ngomongin yang sekarang tapi ngapain kedepannya kita mesti lakukan apa di fotografi dan yang terakhir yang menurut saya sangat menarik pemahaman Mas Darwish ini beliau menyatakan bahwa fotografi tuh itu adalah harapan jadi teman-teman yang hadir disini pasti punya satu harapan yang tersendiri secara personal secara individual dibawa kemana fotografi ini nah ini sangat menarik apa yang tadi sudah disinggung disamping dari tips and tricks secara teknis tapi juga secara filosofisnya kita dapat mendengarkan bahwa memang Mas Darwish Musnu Layak sebagai ikonik fotografer Indonesia lah ya tepuk tangan dulu buat Mas Darwish terima kasih banyak Mas Darwish atas waktunya Mas Ponggi mungkin belum ditutup tadi kan Bang Darwish banyak cerita tentang model-model atau model-model tadi belum lupa belum cerita tentang bagaimana model Pak Jokowi tadi pengalamannya itu menarik kayaknya itu kalau diserikan disini biar teman-teman juga tahu bagaimana caranya pengalamannya model Pak Presiden terima kasih jadi begini saya itu memang bukan tipe orang yang pengen pengen tertarik model pejabat artis top enggak buat saya model itu sama aja jadi bahkan kalau saya model siapapun ya biasa aja gitu tapi pada saat saya ngeliat perjalanan Pak Jokowi ya saya tahu beliau sejak sejak wali kota ya tapi begitu pada saat beliau diterima jadi apa jadi presiden terus kan fotonya terpampang dari 2014 2014 sampai 2019 saya selalu melihat batin aja gitu ini fotonya kok enggak kurang pas gitu Bapak saya bilang terus saya bilang saya mimpi pengen bermimpi motret dia saya enggak tahu caranya dimana karena memang di dalam istana itu itu kan ada prosedur apalagi motret yang bukan official akhirnya 2018 saya ditelepon sama triawan munaf patriawan itu teman saya kan background dulu ya sekarang jadi komisaris garuda dia tanya wis telepon saya lu dimana ada di Bali bisa motret Bapak enggak kapan besok bisa saya langsung saya ditelepon siang sorenya saya langsung pulang ke Jakarta nah disitulah saya berpikir wah saya harus mempersiapkan diri dan waktunya kan cepat sekali jadi pada saat saya ketemu beliau saya cuma dikasih contoh foto-foto yang ada foto-foto cover foto-foto profile ada profilnya kalau enggak salah ada Bill Gates ada Obama ada Bill Clinton ada beberapa tokoh seperti ini jadi Bapak memang menginginkan satu profile saya bilang nanti fotonya begini aja jadi lebih kekelasan oh bisa-bisa Pak terus bisa seperti ini kurang lebih tapi enggak mungkin sebagus ini saya cuma bilang Bapak lebih bagus dari ini saya bilang target Bapak kan oh mosok gitu kan disitu sebetulnya satu hal yang saya memasukkan adalah energi positif terhadap beliau gitu keyakinan bahwa Bapak bisa saya foto lebih bagus dari ini nah dari situ saya mikir gimana ini caranya walaupun secara ya kalau seorang profesional memang harus sudah tahu mengenai konsep lightingnya yang repot adalah membagi waktu disitu karena waktu yang cuman enggak sampai sejam saya harus mendapatkan foto profil Bapak banyak jadi saya bilang Pak izin Pak Bapak bisa bawa baju beberapa nanti dipegang aja jadi mobile saya kan berjalan di sekitar oh bisa-bisa nah disinilah sebetulnya ada sebuah kondisi yang sangat menyenangkan saya Bapak itu sangat kooperatif menyenangkan saya trust nah jadi disini sebetulnya intinya adalah karena beliau trust sama saya saya lebih yakin lagi disini nah tinggal saya bagaimana berkomunikasi dengan Bapak karena kan baru sekali itu saya memotetkan waduh ada groginya juga tapi grogi itu ya kira-kira 5-10 menit saya ngerasa grogi tapi begitu sambil jalan saya ngobrol ternyata kebuka semua nah sudah disitu setiap ada angle lighting yang tepat karena penggunaan lighting saya cuma single light jadi saya pakai apa pakai lampu baterai saya pakai payung disini pakai satu kaki monopod jadi asisten saya megang bergerak aja udah jadi semua saya tambah karena kalau enggak takut enggak rata ya jadi saya mau main lightnya itu betul-betul hasil dari flash saya yang lightnya saya kendalikan dengan komposisi apa tadi mas Pogi mixed light ya jadi gitu karena ada kadang-kadang dalam ruangan ada kadang-kadang di luar jadi saya tinggal bermain tapi disini intinya adalah bahwa dalam proses pembuatan foto bapak yang terpenting sebutnya komunikasi trust dan kita punya leadership karena misalnya ya contohnya bapak itu enggak trust sama saya terus dia apa melihat waduh ini anak kayak jaman gini bahwa udah trust yang enggak ada udah komunikasi pasti breakdown dan akhirnya foto enggak bisa ini karena saya harus mengarahkan beliau pak ketawa pak sedikit aja ketawanya pak coba bapak mikirkan kesini segala macem jadi saya suruh membayangkan bapak bapak bayangin gini oh iya bapak kira-kira begini pak ketawanya harus bayangin gini oh iya bapak diem tapi kira-kira jadi beberapa ekspresi dia karena saya coba bercerita supaya bapak itu bisa mecerna dan berekspresi dan ternyata semuanya berjalan dengan lancar dan buat saya ini bukan masalah kesempatan saja tapi buat saya ini sebuah berkah karena saya cuma satu begitu saya bisa motret bapak ini udah saya udah gak pengen motret apalagi untuk saya ini udah maksimalan perjalanan saya karena yang saya angkankan idola saya saya bisa foto udah selesai buat saya seperti itu luar biasa mungkin sudah cukup sesi kita hari ini mungkin saya balikkan ke mas Andi ada foto bersama atau gimana oke boleh oke layak pertama ini ada ada 16 halaman kalau yang kecil ya wah rame sekali wah ini rupanya Bang Darwish semua nih ayo pada dibuka semua ininya oh jarang-jarang foto sama Bang Darwish ini lho oke 16 ini oke ini belakang-belakang gak pake kamera ya oke sudah oke mungkin sebelum kita tutup ada tambah dari Bang Arbain sama Mas Irwandi atas tadi apa pemaparan dari Bang Darwish untuk teman-teman di tujuh kampus ini monggo Bang Arbain gak ada udah bagus semua masih nanti mas sama Mas Oskar yang mungkin nanti untuk tadi apa untuk penambang kurikulum apa bahasa Jawanya rebat cekap keren sudah keren masih nanti komen pengalaman itu yang penting oke ya jadi teman-teman ini aku disidang salah-salah ngomong langsung di DM wah masalah ngomong wmw ini mungkin yang belum kita ajak ngobrol adalah Mas Ferry mungkin Mas Ferry mungkin ada yang mau Ferry mana Ferry ya Pak Ferry halo halo teman-teman ini teman-teman yang hadir malam ini di forum ini saya kira amat sangat beruntung bisa berkenalan dan mendapatkan bejangan dari Om Darwis kalau saya kalau saya sudah menerima bejangan sama beliau ini 30 tahun yang lalu dan beliau selalu menjadi panutan saya dan beliau selalu menjadi panutan saya jadi teman-teman rekan-rekan semua yang hadir malam ini supaya tahu aja bahwa Mas Darwis ini dari dulu sampai sekarang itu gak pernah berubah ya beliau itu amat sangat apa dengan suka hati membuka diri untuk berbagi dan sama siapa saja beliau mau berbagi ilmunya wah ini sangat luar biasa bahwa malam ini kita bisa menerima begitu banyak ilmu dari Mas Darwis saya selalu kagum sama beliau beliau selalu jadi panutan saya dan saya selalu mendoakan beliau untuk sehat selalu dan selalu bersemua selamat ya sehat terus terima kasih yang tercatat dan semoga apa yang kita buat di program pesan tangguh ini bermanfaat untuk teman-teman semua untuk pengembangan akademik sedepan tentang fotografi dan saya ingatkan lagi sekali lagi besok kita ada lomba foto one shutter jangan lupa ya nanti bisa lihat di instagramnya fotografer Indonesia atau di instagramnya majalah mata ya oke terima kasih sekali sekali lagi saya ucapkan jaga kesehatan selalu dan sampai ketemu di acara program dosen tamu selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam walaikum salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bang daris semuanya terima kasih mas terima kasih Kalian sempai hebat Semoga ya Masa? 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 Masa?